Intro Prediksi AS Roma vs AC Milan 2 September 2023 AS Roma akan menjamu AC Milan pada pakan ketiga seri A 2023-24 Pertandingan Roma vs Milan di Olimpico ini Dijadwalkan kick-off Sabtu 2 September jam 1 lewat 45 WB Live di B-in 3 dan live streaming di video Roma dan Milan sejauh ini menunjukkan performa yang cukup bertolak belakang Roma masih nihil kemenangan Sedangkan Milan telah melalui dua ujian pertamanya dengan sempurna Tanpa didampingi sampelatih Jose Mourinho yang terkena skorsing Roma imbang 2-2 menjamu Salernitana Kemudian kalah 1-2 di kandang Hellas Verona Andre Belotti mencetak dua gol ke gawang Salernitana Sedangkan pemain baru Hosum Awar menyerangkan satu-satunya gol Giala Rossi ke gawang Verona Sebaliknya Milan selalu menang di dua pekan awal Anak-anak asus Stefano Pioli menang 2-0 di kandang boletnya Lalu menumbangkan Torino 4-1 di San Siro Sejauh ini Rossi telah mencetak total 6 gol dan baru kebubulan 1 gol Olivier Girard menyumbang 3 gol Pingirannya Christian Pulisic 2 gol dan Theo Hernandez 1 gol Dari data statistik, Roma tanpa kemenangan dalam 7 laga terakhirnya melawan Milan di Serie A Roma juga cuma menang 1 kali dalam 10 laga terakhirnya di Serie A Sedangkan Milan selalu menang dalam 5 laga terakhirnya di Serie A Milan juga selalu menang tanpa kebubulan dalam 2 laga tandang terakhirnya di Serie A Prediksi skor akhir HS Roma vs AC Milan 1-2 Adam Dan Dan Sudah sepakat, Mehdi Tarami segera gabung AC Milan AC Milan dilaporkan akan mendapatkan tambahan tenaga baru di lini serang mereka Rossoneri dilaporkan akan mendatangkan Mehdi Tarami dari FC Portal Milan cukup aktif belanja di musim panas ini Tim besutan Stefano Pioli itu mendatangkan banyak pemain baru agar mereka tampil lebih kompetitif di musim 2023-2024 Salah satu pos yang ingin diperkuat Milan adalah lini serang Mereka kehilangan sosok Zlatan Ibrahimovic yang memutuskan pensiun Sehingga mereka butuh tambahan tenaga di lini serang mereka Gazeta Dero Sport melaporkan bahwa Milan sedikit lagi akan mendapatkan striker baru Mereka akan mengunci transfer Mehdi Tarami dari FC Portal Menurut laporan tersebut, Milan dan Porto sudah berdiskusi sejak pekan lalu Setelah proses yang cukup panjang, mereka dikabarkan sudah menyepakati transfer ini Milan dikabarkan akan membayar sekitar 15 juta euro untuk jasa Sun Striker Namun angka ini bisa bertambah dengan sejumlah klausul ads on Porto dikabarkan menerima tawaran ini Sehingga mereka kini sedang menyelesaikan detail kesepakatan transfer Sun Striker Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Milan juga sudah mencapai kesepakatan dengan Sun Striker Untuk kepindahannya ke San Siro Tarami dikabarkan akan menerima kontrak berdurasi 3 tahun Sehingga ia akan membela Rosneri hingga tahun 2026 mendatang Jadi begitu dokumen transfernya kelar Tarami bisa langsung terbang ke Italia untuk mengunci transfernya ke AC Milan Tarami sendiri adalah penyerang kedua yang didatangkan AC Milan di bursa transfer kali ini Sebelumnya Milan juga memboyong Noah Okafor dari RB Salzburg Untuk memperkuat lini serang mereka Dapat kepercayaan penuh dari Pioli Yashin Adli mantap bertahan di AC Milan Ketegangan yang mengelilingi masa depan Yashin Adli akhirnya mendapatkan kejelasan Dan kabar baik datang bagi para penggemar AC Milan Meski terdapat banyak rumor yang beredar Adli telah mengambil keputusan teguh untuk bertahan di klub Dan membuktikan dirinya sebagai aset berharga bagi pelatih Stefano Pioli Laporan yang diungkap oleh Calcio Mercato.com Menyatakan bahwa meskipun kesempatan bermain Adli di musim sebelumnya terbilang terbatas Gelandang muda dengan darah Perancis Algezaire ini Tidak pernah merasa tergoda untuk meninggalkan Milan Keyakinannya akan datangnya peluang bermain telah menjadi pegangan kuat baginya Adli yang pernah bersinar di Bordux Telah menunjukkan kinerja yang mengesankan selama musim panas ini Ia juga memiliki keyakinan dalam peran barunya Yaitu sebagai ragista di lini tengah untuk memimpin pertahanan tim Diskusi yang hangat dengan Pioli telah memberikan kepastian akan peran dan tanggalnya Bukti nyata dukungan Pioli terhadap Adli menjadi semakin jelas Setelah sesi latihan akhir pekan lalu Pelatih kepala Milan menghabiskan waktu yang cukup lama dengan Adli Tidakkan ini tidak hanya menunjukkan rasa kepercayaan Tetapi juga bersetujuan atas kemampuan Adli sebagai pengganti krunik Laporan sebelumnya juga mengungkapkan bahwa Pioli telah berubah pandangan Memutuskan untuk mempertahankan Adli daripada melepaskannya Sang pelatih melihat Adli sebagai pemain penting dalam squad Yang memiliki kemampuan untuk memberikan kontribusi yang berarti Tidak ada lagi kejutan di menit-menit terakhir Adli akan melanjutkan perjalanannya di AC Milan Setidaknya dalam beberapa bulan mendatang Meskipun terdapat minat dari klub lain seperti Selernitana dan Lil Adli telah memutuskan untuk tetap setia pada klub yang percaya padanya Dengan dukungan Pioli di belakangnya Adli berpotensi meraih kesuksesannya lebih besar dalam warna merah hitam Milan Bucah Perancis yang ditawarkan ke AC Milan AC Milan mendapat tawaran untuk merekrut Sekumara Jelang penutupan Bursa Transform Musim Panas 2023 Kabar ini diketahui dari pergerakan agen Sekumara Yang menawarkan AC Milan untuk merekrut Sekumara dari Southampton Sekumara sendiri merupakan penyerang muda asap Perancis Yang membela Southampton Ia lahir di Paris pada 30 Juli 2002 lalu Pemain yang kini berusia 21 tahun itu Merupakan alumni Akademi Paris Saint-Germain Sebelum bergabung dengan Bordux pada 2017 Usai menimba ilmu di Bordux Sekumara berhasil debut di kancah profesional pada tahun 2021 Dan bertahan di tim Perancis itu hingga 2022 Dengan sumbangan 6 gol dan 2 asis Catatannya itu membuat Southampton kemudian merekrutnya pada musim panas 2022 Dengan harga 11,5 juta euro Sayangnya Sekumara sulit bersinar di Southampton Yang memang tampil buruk di musim 2022-2023 lalu Dengan mencetak 1 gol dan 2 asis dari 22 laga Lalu, seperti apa kualitas si Kumara sehingga agennya menawarinya K9 Sebelum bursa transfer ditutup? Meski secara torehan dirinya kalah dari Tarami Si Kumara punya keunggulan pada dirinya Yakni potensi, mengingat usianya masih 21 tahun Terlebih jika melihat catatannya di musim debutnya bersama Bordux pada 2021 lalu Dengan torehan 4 gol dan 2 asis dari 22 pertandingan Dengan kata lain, si Kumara punya potensi untuk menjadi juru gedor jempolan asalkan klub Yang menawanginya bisa mengembangkan potensinya Keunggulan si Kumara sebagai penyerang adalah kemampuan driblenya Dimana ia rata-rata mampu melewati lawan sebanyak 1,36 kali per 90 menit Sebagai seorang penyerang pun, si Kumara adalah penyerang modern yang aktif Membantu pertahanan timnya dari final charge atau area lawan Dengan kapasitas itu, si Kumara bisa menjadi alternatif A9 yang butuh penyerang modern Mengingat barisan penyerangan saat ini bertipe target man yang jarang melakukan press Setelah selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Anda menaginan spekulasi Terima kasih kerana menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Tahirah selanjutnya Saya turun telesprekulasi Sampai jumpa di video selanjutnya потcussion! Terima kasih kerana menonton! Tempun dan separator!